Boro Budi Writers and Cultural Society akan mementaskan ulang lakon Teater Panembahan Reso, sebuah karya besar besutan aktor dan sasrawan W.S. Rendra. Jika tak ada aral melintang, karya monumental yang pernah dipentaskan selama 7 jam pada tahun 1986 itu akan dipentaskan kembali pada tanggal 19 dan 20 Desember mendatang. Pementasan akan digelar di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki itu menghadirkan aktor, aktris, hingga penyanyi. Di antaranya adalah Ine Febrianti, Uci Suchita, dan Dimas Danang. Demi totalitas dalam berperan, proses pendalaman materi sudah mulai dijalani akhir pekan kemarin. Kita akan adakan pementasan Teater Panembahan Reso yang dulu tahun 1986 dipentaskan oleh bengkel teater selama 7 jam. Dan yang menarik adalah ini nanti akan dipertunjukkan ulang di Desember, tanggalnya saya lupa. Dengan formasi yang berbeda, dengan naskah yang lebih dipadatin lagi. Saya jadi ratu darah, ratu darah ini saya nggak tahu sih ini berat buat saya mungkin karena ratu darah itu bengis sekali gitu. Saya sangat ambisius dan dia bernafsu, tidak hanya berambisi dan bernafsu, tapi dia selalu muncul gairah. Antara seneng dan aduh gimana, gue bisa nggak ya gitu kan. Secara ini pengalaman pertama, tapi ini menjadi kayak penyemangat aja. Aku harus bener-bener, harus bener-bener sungguh-sungguh supaya bener-bener nanti bisa menampilkan yang paling terbaik gitu. Pertama, aku sih deg-degan ada ya, aduh bisa nggak ya gitu. Tapi sama kayak yang dulu juga waktu main senior tahun, aduh pemainnya pada senior. Tapi ternyata pemain-pemain senior itu mereka nggak sombong. Dan mereka tuh bener-bener secara tidak langsung memberikan ilmunya kepada kita gitu ya. Ya jadinya banyak plus-plusnya deh pokoknya main di sini.